Mulai hari ini KPU membuka penerimaan laporan dana kampanye Pilpres dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Kekoranti langsung dari gedung KPU Jakarta. Ya Kekko, apakah sudah ada laporan terkait dana kampanye Pilpres dari kubu kedua pasangan Capres-Cawapres? Ya, hari ini adalah dimulainya untuk pelaporan rekening dana kampanye tim sukses dari pasangan Capres dan Cawapres. Dan KPU sendiri juga telah membuka mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore nanti. Namun hingga saat ini belum ada dari kedua tim sukses, dari kedua pasangan Capres dan Cawapres yang datang ke KPU untuk melaporkan rekening dana kampanye mereka. Memang saat ini ada beberapa perwakilan tim sukses yang sedang rapat bersama KPU namun mereka rapat untuk agenda lain, bukan untuk melaporkan dana rekening dana kampanye mereka. Dan KPU juga akan mengingatkan mereka bahwa untuk pelaporan ini tenggat waktunya adalah besok dan tim sukses diharapkan tidak sampai lalai karena akan ada sanksi bila mereka telat mendaftar untuk pelaporan rekening dana kampanye. Doni. Ya Keiko, saat ini KPU tengah menggelar rapat untuk membahas taapan kampanye Pilpres. Apakah sudah ada hasil terkait pembahasan dalam rapat ini? Ya saat ini KPU bersama beberapa perwakilan dari tim sukses, kedua pasangan Capres dan Cawapres tengah berlangsung rapat yang telah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi hingga saat ini rapat masih terus berlanjut. Dan ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat ini. Yang pertama adalah mengenai koordinasi untuk detail acara terselenggaranya acara deklarasi pemilu damai dan berintegrasi yang direncanakan akan diselenggarakan besok pukul 7 malam. Dan untuk acara deklarasi ini yang juga akan dihadiri oleh kedua pasangan Capres dan Cawapres, nantinya mereka akan melontarkan kepada publik kesiapan mereka untuk menggelar Pilpres yang adil dan tentunya bersih. Dan deklarasi ini juga ditandai dengan adanya penanda tanganan semacam nota dan piagam yang juga dihadiri oleh KPU. Dan untuk agenda kedua yang akan dibahas dalam rapat ini adalah mengenai pembagian jadwal kampanye yang akan dimulai pada 4 Juni nanti. Untuk pemilu kali ini memang KPU mempersilahkan kedua tim sukses untuk secara mandiri merancang sendiri jadwal kampanye yang mereka pikir bisa terselenggara dengan baik dan lebih efektif. Namun hanya satu peraturan dari KPU mengenai pembagian jadwal kampanye ini adalah diharapkan bahwa kedua kampanye dari kedua pasangan Capres dan Cawapres ini tidak ada yang berlangsung bersamaan di hari dan maupun kota yang sama sehingga tidak terjadi ada semacam kekhawatiran adanya terjadinya kerusuhan dan ini juga mengantisipasi adanya gangguan ketertiban umum selama adanya pengerahan masa berjalan. Dan KPU juga menyediakan beberapa opsi mengenai pembagian jadwal kampanye ini. Ini salah satu opsinya adalah pembagian zona antara zona timur dan zona barat di mana salah satu pasangan Capres dan Cawapres dan pasangan yang lain ditempatkan di zona yang berbeda dan nanti dalam jangka waktu mungkin beberapa hari mereka bisa bertukar zona. Namun hal ini bisa didiskusikan nanti bagaimana dinamika rapat seperti apa keputusannya apakah tetap memakai zona atau apakah jadwal ini bebas saja yang penting tidak ada jadwal dari kedua pasangan Capres dan Cawapres yang berbenturan satu sama lain. Dan kemudian untuk agenda ketiga yang akan dibahas adalah mengenai konsep debat Capres dan Cawapres yang rencananya akan berlangsung selama lima kali. Dan dalam rapat ini akan diputuskan seperti apa konsep yang diinginkan untuk debat Capres dan Cawapres seperti apa susunan panelisnya atau mungkin bila memakai panelis dan siapakah moderatornya nantinya akan diputuskan dalam rapat ini. Terima kasih Keiko Pemirsa. Keiko Ranti melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta Pusat.